Saya memulai kerja jurnalisme dengan menggunakan data mungkin di sekitar tahun 2005-2006 lah gitu Itu sekitar ketika saya masih kuliah S2 jurnalisme di Filipina Dan memang di sana ada materi terkait bagaimana menggunakan data digital untuk kerja-kerja jurnalistik Dari hasil kuliah itu saya mulai mencoba mempraktekannya dalam pekerjaan sehari-hari Dan saya mulai membuat karya-karya yang menggunakan data digital untuk berita hari-hari maupun berita di dalam atau berita-berita di dalam Karya pertama saya menggunakan data yang saya ingat itu berkaitan dengan data pengadilan, data pengadilan negeri Bandung Apa pengadilan negeri Bandung? Saat itu saya terpancing Saya terpancing untuk memverifikasi gitu ya Sebuah pernyataan dari pengadilan negeri Bandung bahwa pengadilan negeri Bandung itu adalah pengadilan yang ramah anak Pengadilan yang ramah anak ini maksudnya ya mereka tidak akan menghukum kriminal-kriminal anak-anak Tidak akan mengirim mereka ke penjara gitu kalau mereka memang kejahatannya tidak berat Dan pengadilan negeri Bandung itu saat itu memang diklaim sebagai salah satu proyek percontohan Proyek percontohan pengadilan ramah anak seluruh Indonesia Kemudian saya cek lah gitu saya minta data-data mereka Data-data terkait dengan sidang-sidang yang berkaitan dengan kriminal-kriminal anak Jadi kemudian saya temukan Dalam satu tahun itu Dalam satu tahun kurang lebih tahun 2005 atau 2006 Ternyata dari seluruh kasus yang terkait dengan kriminal anak Itu 90%-nya dikirim ke penjara Jadi putusannya itu mereka anak-anak ini malah dikirim ke penjara Jadi itu saya menggunakan data-data putusan pengadilan selama satu tahun Itu kemudian saya tulis lah untuk apa Menentok yang sebenarnya gitu bahwa pengadilan negeri Bandung itu bukan pengadilan yang Nah tidak sesuai dengan semangatnya untuk Istilahnya itu apa istilah hukum itu restoratif justis Merehabilitasi orang-orang Dengan menggunakan lingkungan sosialnya Dengan menggunakan lingkungan keluarganya Kemudian saya unggap pengadilan ramah anak yang Umbarkan oleh pengadilan negeri Bandung itu hanya terkait dengan hal-hal yang Hal-hal yang kosmetik Misalnya hanya karena hasilnya tidak perlu menggunakan toga gitu Sejaktanya tidak menggunakan toga Kemudian uang pengadilannya diset seperti yang cocok untuk anak-anak Tapi putusan-putusan pengadilannya sama sekali tidak mencerminkan Pengadilan yang ramah anak Karena tetap saja anak-anak itu disini untuk penjara Itu menjadi liputan yang berlanjut pada liputan investigatif Sebagaimana kemudian anak-anak itu diperlakukan di dalam penjara Bagaimana mereka menyimpan dendam dan amarah Bagaimana mereka dibully, bagaimana mereka diperas Itu berlanjut aja di liputan yang panjang Kemudian saya juga belajar lagi melakukan liputan menggunakan data-data Ranking anak-anak sekolah, anak-anak SMA Itu tujuannya saya ingin melihat apakah benar Bahwa banyak anak-anak pejabat atau anak orang kaya di Bandung Yang dititipkan di sekolah-sekolah favorit gitu Tanpa menggunakan passing grade yang benar Kemudian saya temukan gitu dari data ranking dan nilai anak-anak sekolah itu Di empat sekolah favorit di kota Bandung Anak-anak titipan pejabat itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Bahkan kalau tidak salah 70-80 persennya itu nyaris tidak naik kelas Karena mereka tidak bisa mengikuti pola Pola belajar dan standar nilai yang berlaku di sekolah-sekolah favorit Itu kemudian ya Ya berlanjutlah dengan berbagai liputan berbasis data lainnya Sampai karya yang paling berkesan untuk saya itu Ketika saya mengungkap data pencurian air di kota Bandung Dan bagaimana terjadi kebohongan publik selama bertahun-tahun Tentang akses air bersih di kota Bandung Begitu saya terpancing ketika PDM kota Bandung Mengklaim 65 persen warga kota Bandung sudah terakses Kepada air bersih Kemudian saya menggunakan database mereka sendiri Dan saya temukan bahwa ternyata Data yang sebenarnya itu tidak 65 persen Tapi di kisaran 20-25 persen saja Ini juga kemudian berlanjut dari liputan investasi data yang saya tulis Kemudian dalam bentuk buku Itu berjudul kehausan di ladang air Nah ketika saya menjadi editor Saya juga mulai menekankan kepada reporter-reporter saya Yang memulai menggunakan data sebagai dasar pembuatan berita Memang tidak Keasarapan reporter dengan data Juga kemampuan mereka dalam membaca data Kemampuan mereka dalam mengalami data Dan alergi mereka terhadap matematika Itu yang memang menjadi kendala terbesar Dalam liputan ketika wartawan ini Merasa alergi atau merasa terintimidasi oleh matematika Tapi saya tidak berhenti mendorong mereka untuk melakukan liputan-liputan berbasis data Dan liputan terakhir yang saya bimbing untuk Dengan menggunakan data statistik itu adalah ketika Kami melakukan liputan tentang pengemis di kota Bandung Saya mengajukan hipotesis saat itu Bahwa pengemis di kota Bandung ada Karena warga kota Bandung membutuhkannya Jadi saya coba melihat dari tuduhan yang Yang sebaliknya dari yang selama ini Apa Diajukan banyak orang Bahwa pengemis ada ya karena Mereka membutuhkan Membutuhkan warga gitu Untuk mendapatkan uang Saya coba balik dari sudut pandang yang berlainan Itu bahwa warga sebetulnya membutuhkan pengemis Untuk apa? Ya untuk Untuk merasa Sudah melakukan kebaikan Untuk merasa sudah bisa menebus dosa dan lain-lain Dan itu saya bekerjasama dengan Dengan apa Statistik Unpahat Universitas Pajajatan Untuk melakukan survei di seluruh kecamatan yang ada di kota Bandung Dan memang terlihat Itu warga Itu memang Dari apa Dari kuala kebiasaannya Memang membutuhkan pengemis Karena mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak Bagi pengemis itu Itu tahun berapa ya Melakukan liputan itu Bersama reporter itu Tahun 2015 2015 atau 2016 Dan terbukti Warga kota Bandung itu menghabiskan sekitar 80 miliar rupiah per tahun Untuk diberikan kepada pengemis Kemudian saya juga mendapatkan data dari hasil survei itu Berapa rupiah yang dikeluarkan setiap warga per minggu, per bulan Sampai ke detail Berapa persen warga yang memberikan uang 500 rupiah per hari Atau 500 rupiah per minggu Dan detail-detail lainnya Banyak sekali yang bisa Yang bisa terungkap Dari hasil survei itu Nah berdasarkan hasil survei itulah kemudian Kami melakukan liputan kualitas Dengan mendatangi kantongan pengemis Memersahkan keberadaan mereka Dan juga memersahkan Alasan-alasan dibalik Kenapa warga mau memberikan uang kepada pengemis Sampai jumlahnya Pantasi seperti itu 80 miliar tahun Kemudian ya liputan itu diterbitkan Dalam bentuk artikel yang cukup panjang Yang berseri Nah ini sebagai pengantar saja Buat kawan-kawan Bahwa saya ingin menunjukkan Bahwa dari data-data angka Seperti itu kita bisa mengungkap banyak sekali hal Yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya Di hadapan kawan-kawan mungkin sudah terlihat ya Hasil materi presentasi saya Terkait bagaimana mencari berita di balik angka Ya ini hanya sekilas saja Saya tidak terlalu banyak menggunakan teori Ini hanya berdasarkan pengalaman Lama bertahun-tahun di lapangan Dan mencoba menggali Isu atau mencari berita berdasarkan angka Zaman sekarang itu kan Kita dimudahkan dengan keberadaan komputer Komputer sudah semakin canggih Begitu juga software-nya sudah semakin Memecah data itu Jadi berbagai detail-detail yang Jadi luar biasa Kita bisa melihat Korelasi Atau fakta dengan fakta lainnya Dengan menggunakan Komputer ini Jadi untuk wartawan zaman sekarang Komputer itu ya jangan hanya digunakan Sebagai alat tepik saja Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan komputer Untuk menganalisis Ini bisa dibaca teman-teman sekalian Bahwa komputer bisa digunakan Sebagai alat untuk memaksimalkan Dalam peliputan atau belakang Komputer itu juga sebagai alat Untuk melengkapi data Menjadi keakuratan Menghasilkan bahan untuk pendalaman Dan juga menjadi Apa Pembeda dari berita yang sama Di media lain Komputer juga digunakan Untuk mendapatkan data Agar kita terhindar dari berita Satu narasumber Kalau saya mengenai poin ini Saya lihat kan belakangan ini Kalau saya baca berita-berita Apakah di online Atau poran Atau televisi Atau radio Bagian besar itu ya Hanya Hanya menampung Ucapan-ucapan dari narasumber Atau pernyataan-pernyataan Dari narasumber Tanpa ada pembanding data Yang secara objektif Bisa dipertanggungjawabkan Nah ini sebenarnya Kenyataan yang menyedihkan Kalau menurut saya Di tengah perkembangan teknologi Informasi teknologi Pengolahan data Dan lain-lain Yang makin bagus Wartawan-wartawan kita Masih tetap berputar Pada membuat berita Yang hanya menampung Pernyataan-pernyataan Narasumber Perbuat saya itu Hanya dimaknai Sebenarnya Saya sudah mau Cari narasumber ini Dibandingkan dengan narasumber ini Kemudian jadi berita Dan selesai Kita tidak pernah Menggunakan data Yang objek Untuk dijadikan Datar dari pemberitaan Dan yang lebih Menyedihkan lagi Ketika saya melihat Banyak juga berita Yang hanya menggunakan Data-data internet Tanpa penyaringan Yang jelas Nah Terkait dengan internet Nanti di slide saya berikutnya Ada cara bagaimana kita Menyari berita Dari internet Atau data yang ada di Nah dari Dari komputer juga Kita bisa menggunakan Yang namanya worksheet Atau data base Software Ya Software paling sederhana Yang kita terkenalkan Bisa juga Misalnya Microsoft Dari itu kita Bisa mulai belajar Bagaimana Kita Membuat Membuat Sebuah database Kemudian Menganalisa data itu Kemudian memecahnya Menjadi Jadi Apa Bagian-bagian Yang kita memaksimalkan Pemberitaan Oke lanjut ke slide berikutnya Nah disini Memaksimalkan penggunaan internet Kita bisa mencari data itu Ya secara online juga Kita bisa menggunakan Google Kita bisa Menggunakan Atau kita bisa Menggunakan data-data Yang tersebar Tersebar di Mailing list Di newsroom Kita juga bisa Melakukan pencarian data Secara efektif Itu dengan Menggunakan Keyword-keyword Yang tepat Kata-kata kunci yang tepat Dalam pencarian data itu Tapi kita juga Harus mengunjungi Keakuran data online itu Dengan menggunakan Dengan memeriksa Elemen Who is Atau about us Tentang Siapa Yang Menyediakan Data Kita harus mencari Latar belakang Provider-provider data itu Jangan-jangan Data-data itu Itu kan hanya Hanya hoax Hanya data-data yang Tidak bisa dipertanggungjawab Sebetulnya disini Ada satu slide Yang agak terlewat Soalnya saya Jadi ketika Menggunakan Mencari Data digital Di internet Itu kita Harus menggunakan Sebuah Ini ada Teori Semacam panduan Dari editor New York Times Ada yang namanya Piramida Penyaringan data Di pucuk Piramida itu Itu Sebagai data yang Paling-paling Yang bisa kita gunakan Itu data yang Disediakan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah Yang mau tidak mau Karena memang Lembaga Lembaga Apa data dari Lembaga-lembaga Pemerintah lah Yang memang bisa Dipertanggungjawabkan Karena Pihaknya jelas Walaupun ada Kesalahan data Kita bisa Meminta perang jawaban Kepada pihak yang jelas Dan mereka memang Punya otoritas Untuk menyebarkan Data itu Kemudian di layer Kedua Itu adalah Lembaga-lembaga Kepentingan Apakah itu Oh di layer kedua Itu bukan Lembaga kepentingan Tapi lembaga-lembaga Akademisi Lembaga-lembaga pendidikan Waktu itu Perguruan tinggi Kenapa Mereka ada Di layer kedua Karena Mereka lah yang Yang Apa Yang Punya Kapabilitas Menyediakan data-data Yang bisa Dipertanggungjawabkan Tapi secara otoritas Mereka tidak Sebesar otoritas Pemerintah Jadi mereka Di layer Kemudian di layer ketiga Itu adalah Data-data Dari lembaga kepentingan Termasuk di dalamnya adalah Data-data yang berasal Dari lembaga-lembaga Internasional Entah itu Nesko Ini Data-data dari LSM-LSM Itu ada di layer Nah di layer paling bawah Itu adalah Data-data yang Apa Kurang bisa dipertahankan Berbagai hal Pokoknya situs-situs yang berakhiran Dotcom itu Biasanya yang Kurang bisa dipertanggungjawabkan Bukan artinya saya Saya bilang bahwa mereka Sama sekali Tidak benar Datanya Cuman Harus dilakukan Double check Untuk Untuk menggunakan data-data yang Keluar dari situs-situs Kan kalau yang paling atas itu Biasanya Berakhiran Berekspansi Dotgo Dotid Misalnya Dari Indonesia Atau dari Amerika Dotco Dotus Dotus Kemudian Kalau yang di layer kedua Itu Lembaga-lembaga pendidikan Yang berakhiran Dotac Atau Dotac Dotig Nah yang kemudian Di layer ketiga Itu yang berakhiran Dotorg Atau Dotor Itu Biasanya menunjukkan Lembaga-lembaga kepentingan Atau Organisasi Organisasi Yang berakhiran Dotcom ini Beratanya Biasanya memang Tujuannya sangat Komersial Dan Karena tujuannya sangat Komersial itu Biasanya data juga Digunakan Apa Disebarkan dengan Tujuan komersial itu Tadi Jadi ya seringkali Kita harus Melakukan Pengecekan ganda Terhadap data-data Yang keluar dari Tutus-sutus Dotcom Oke lanjut Ke Slide berikutnya Nah Kita kembali lagi Ke penggunaan komputer Saya ingin Tekankan Tentang pentingnya Spreadsheet Spreadsheet ini Software-software Yang berkaitan Dengan penghitungan Kadang-kadang Kalau produknya Mikrosok itu Ya mikrosok Penggunaan Excel ini Ya Pertama Untuk Pencatatan Untuk Memasukkan Data-data Secara digital Sumbernya Seperti yang tadi Sudah saya ucapkan Bisa dari pemerintah Peguang tinggi Lembaga penelitian LFM Kemudian Terima kasih Ke dalam Microsoft Excel itu Baru kita bisa Melakukan Skenario pencarian Data Kita mencari Data apa Dari Data yang sudah Kita masukkan Misalnya Kita mau cari Datanglah Tentang Tentang Terusakan lingkungan Kita sudah punya data Di sebuah provinsi Atau di sebuah Kebukaten Tentang Titik-titik Apa Ilegal login Dan misalnya Kita Bisa Tambahkan data Misalnya kita dapat data Tentang Berapa jumlah Kubikasi Kayu yang 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 Disebang Itu dari Setiap titik Ilegal login Kemudian kita Misalnya Dapat data lagi Tentang jumlah Perputaran uang Di setiap titik Itu kan Kita harusnya Sudah punya Tujuh variabel Tujuh variabel Data yang Bisa kita Kombinasikan Atau kita bisa cari Korelasinya Antara satu data Dengan data yang lainnya Misalnya kita Juga tambahkan Jumlah populasi Katanglah Misalnya kita menemukan Oh ternyata Di setiap Semakin besar Kapasitas Ilegal login Di sana Dan semakin besar Perputaran uang Di sana Itu akan meningkatkan Jumlah populasi Manusia di dalam Itu mungkin artinya Tingkat Resiko tingkat Terusukan alam Juga akan semakin besar Akan semakin banyak orang Berkumpul di pusaran uang Dan itu sebuah Atau Dalam hal lainnya Saya pernah baca Juga tentang Kejadian di Amerika Seorang wartawan Mencoba mengakses Data Pengadilan-pengadilan Di seluruh Amerika Dapatlah dia Sekitar 150 ribu Kutusan pengadilan Yang terkait dengan Kriminal jalanan Termsuk siapa Tersangkanya Asal-usulnya Latar belakang Rahat agama Dan lain-lain Dengan menggunakan Data itu Dia Mendapatkan Apa Data baru Dari hasil pengolahan Data itu Dia memisahkan data Bahwa Ternyata pengadilan Di seluruh Amerika itu Menghukum Orang kulit hitam Dan orang hispanis Itu dua kali Lebih tinggi Dibandingkan Hukuman yang diterima Oleh orang terkuti Pada kejahatan yang sama Katakanlah seseorang Mencopet Misalnya ada Tiga jenis orang Yang mencopet Satu orang negro Satu orang hispanis Satu orang kulit hitam Kejahatannya sama Tapi Hukumannya Bagi orang kulit hitam Dan orang hispanis Itu dua kali Selalu dua kali Lebih tinggi Dibandingkan Hukuman terhadap orang Itu kan Bisa Bisa Jadi sebuah Hipotesis baru Di dalam liputan Tentang pengadilan Bahwa ternyata Putusan pengadilan Sangat raksis Saat mempertimbangkan Belakang rakyat Dan yang selalu diuntungkan Adalah Itu Salah satu bentuk Skenario Pencarian data Atau ya Seperti yang Saya lakukan Ketika saya mendapatkan Klaim Dari Kedian Kota Bandung Bahwa 65% Warga Kota Bandung Sudah terakses Terhadap air bersih Ya Hitung ulang Dengan menggunakan Data mereka sendiri Dan Ternyata Itu hanya Sebuah kebohongan publik Ternyata Hanya Nah Untuk mendapatkan Data-data itu Juga seringkali Kita harus berbekal Aturan perundangan Sekarang kan Kita juga punya Undang-undang Keterbukaan Publik Kita bisa mengajikan Informasi Informasi Ke pemerintah Mendapatkan data Dari mereka Dalam bentuk Hard copy Atau dalam bentuk Data-data Rindikal Itu menjadi Menjadi Macam payung Buat kita Untuk bisa mengakses Data-data Dari pihak-pihak Yang berlena Oke lanjut lagi Slide berikutnya Ini contoh-contoh Kasus Yang Menggunakan data Ini contoh-contoh Berita yang bisa Menggunakan data Tingkat Tingkat pembunuhan Di Amerika Kemudian Aliran dana Kecapres Nah ini Di poin Aliran dana ini Saya sering Sering Merasa Penasaran Kenapa Media Atau jurnalis Di Indonesia Tidak pernah Tertarik Untuk melihat Aliran dana Saat pemilu Apakah itu Pemilu presiden Pemilu gubernur Atau pemilu Bupati Saya sampai Gak tahu Sering bertanya Gitu Kepara Jurnalis Kenapa Tidak pernah Tertarik Untuk melihat Siapa yang Mendanai Orang kandidat Politik Dan kenapa Dana itu Diberikan Karena dari Aliran dana ini Kita sebenarnya Bisa Kalau kita bisa Mengaksesnya Dan kita bisa Melihat motif-motif Dari Fikur-fikur Politik Untuk menjadi Pilihan gubernur Wali kota Dan motif Apa yang Mendorong Keseorang Untuk Mendanai Tidur-tidur Tersebut Sangat jarang Saya melihat Berita Semacam itu Di Indonesia Sekarang Lagi Memusim Pirkadan Dan Tahun Politik Saya Penasaran Yang ingin Melihat Apakah Ada Wartawan Indonesia Yang Tanggup Mengakses Aliran-aliran Dana Terhadap Fikur-fikur Politik Dan Mengungkap Motif-motif Dibalik Aliran Dana Karena Kita Punya Peraturan Ada Pihak-pihak Yang Boleh Atau Tidak Boleh Memberikan Kembangan Dana Kepada Apa Fikir-fikir Politik Dan Juga Ada Batasan Batasan Uang Yang Boleh Dan Tidak Boleh Diberikan Kepada Figur-figur Atau Partai-partai Politik Saya Penasaran Di Tahun Ini Ada Banyak Kawan Jurnalist Indonesia Yang Yang Mau Hal-hal Kemudian Dengan Menggunakan Data-data Itu Juga Kita Bisa Mengkalkulasi Laporan-laporan Kekayaan Kejabat Setiap Pejabat Harus Melaporkan Kekayaannya Setiap Tahun Kita Bisa Bisa Saja Menghitung Pertumbuhan Kekayaan Orang Pejabat Katakan Seorang Gubernur Selama Lima Tahun Dia Menjabat Sesignifikan Apa Pertambahan Jumlah Kekayaannya Ketika Ternyata Sangat Signifikan Itu Kan Harus Jadi Pertanyaan Kenapa Harus Jadi Pertanyaan Karena Dia Pejabat Publik Dia Bukan Pejabat Privat Harus Selalu Muncul Semacam Skeptisme Yang Sehat Di Dalam Pijaran Seorang Wartawan Ketika Melihat Angka Angka Yang Terlalu Fantastis Karena Jangan Jangan Angka Yang Fantastis Itu Muncul Karena Dia Memanfaatkan Jabatan Memanfaatkan Posisinya Sebagai Kejabat Poblis Kemudian Yang Poin Yang Yang Penasih Pencapaian Persis Yang Masuk Kejabat Fakur Jalur Atlet Atau Jalur Apakah Memang Mereka Mampu Untuk Mengejar Standar Akademik Yang Ada Di Sekolah Apakah Mereka Betul-betul Menjadi Atlet Yang Berprestasi Yang Bisa Meningkatkan Nama Baik Sekolah Sekolah Poin Yang Saya Lakukan Menggunakan Data Dari Pengadilan Contoh-contoh Berita Yang Bisa Dihasilkan Lewat Analisa Data Nah Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Data Sebagai Sumber Berita Kuncinya Hanya Dua Yaitu Matematika Dan Logika Matematika Selalu Berkaitan Logika Kita Harus Mulai Melatih Lagi Logika Matematika Penambahan Pengalian Pembagian Pengurangan Pembuatan Dan Lain Fungsinya Apa Fungsinya Agar Kita Bisa Membuat Skenario Skenario Pencarian Data Dari Angka Yang Terpampung Di Depan Mata Kita Kita Mencari Mencari Sebetulnya Harus Punya Semacam Kegemaran Untuk Mengotak-atik Data itu Mengotak-atik Angka Karena Barangkali Kita bisa Menemukan Korelasi-korelasi Yang tidak Kita Kadari Sebelum Yang tidak Tidak Pernah Kukis Kadari Sebelum Kemudian Kita Juga Harus Mulai Sensitif Dalam Penggunaan Persen Sensatif Jika Menemukan Angka Dalam Persen Cari Tahu Detail Angkanya Misalnya 10% Warga Kota Jakarta Itu Pengangguran Kita Harus Tahu Jumlah Populasi Sebetulnya Berapa Kita Bisa Mendapatkan Angkanya Detail Berapa 100 ribu Atau Berapa Juta Orang Yang Kita Sedang Melakukan Penggalian Terhadap Sektor-sektor Bisnis Kita Juga Harus Mengetahui Jumlah Real Pelanggan Nilai Uang Di dalam Rekening Data Kemudian Kita Juga Harus Melajeli Dalam Menggunakan Rasio Yang Masuk Atal Misalnya Kita Melihat Angka-angka Itu Memasukkannya Kedalam Per 10 Ribuan Atau Per 100 Ribuan Saya Pernah Membaca Kasus Menarik Di Amerika Itu Tentang Tingkat Pembunuhan Tingkat Pembunuhan Jadi Topolosian Amerika Mengeluarkan Apa Release Itu Di Amerika Cara Angka Tahun Itu Tingkat Pembunuhan Paling Banyak Itu Di Citago Cara Angka Jumlahnya Yang Satus Pembunuhan Dalam Satu Kemudian Media-media Amerika Secara Serampangan Menyimpulkan Bahwa Citago Pembunuhannya 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 Itu Dibandingkan Dengan Jumlah Populasi Setiap Kota Akhirnya Ketahuan Dengan Menggunakan Rasio Angka Pembunuhan Per 10.000 Orang Sebenarnya Yang Paling Tinggi Pembunuhannya Di Sebuah Kota Kecil Di Negara Bagian Florida Saya Lupa Nama Kota Jadi Dia Secara Angka Yang Terpampang Angkanya Hanya Bitar Puluhan Pembunuhan Dalam Satu Tahun Tapi Karena Jumlah Populasi Kota Kecil Ketika Dilihat Angka Pembunuhan Per 10.000 Orang Itu Angkanya Jadi tinggi Artinya Dalam Setiap 10.000 Orang Resiko Orang Untuk Terbunuh Itu Paling Tinggi Di Kota Kecil Itu Dibandingkan Yang Itu Salah Satu Contoh Bagaimana Wartawan Bisa Melakukan Analisa Dan Bisa Menyajikan Berita Yang Berbeda Dengan Kesimpulan Wartawan Wartawan Lainnya Jadi Pada Ini Kita Harus Selalu Jeli Dan Penasaran Jika Dihadapkan Dengan Angka Kita Jangan Terima Begitu Saja Angka Yang Ditajukan Kepada Kita Harus Punya Ketertarikan Dan Dorongan Untuk Terus Membaca Dan Melihat Kemungkinan Kemungkinan Lain Dari Angka Yang Terkait Nah Persoalan Di Lapangan Ini Sangat Khas Di Indonesia Seringkali Kita Tidak Mendapatkan Data Digital Karena Saya tidak Tau Ya Mungkin Sekarang Dengan Dengan Apa Perkembangan Teknologi Atau Dengan Perkembangan Kecadaran Pemerintah Mungkin Di instansi-instansi Pemerintahan Sudah Lebih Banyak Data-data Digital Tapi Saya Yakin Masih Banyak Sekali Instansi-instansi Baik itu Di Pemerintah Maupun Di Suasa Yang Tidak Memiliki Atau Tidak Menyajikan Data Digital Ini Jadi Persoalan Karena Ketika Kita Hanya Mendapatkan Hard Copy Itu Artinya Kita Harus Melakukan Kerja Lebih Untuk Mendigitalisasi Data-data Tersebut Kerja Yang Sangat Berat Kemudian Hambatan Procedural Untuk Mengakses Data-data Kita Harus Menempuh Procedur-procedur Yang Berlaku Di Instansi Jadi Kita Harus Berarti Ambatan-hambatan Procedur Yang Terkait Dengan Untuk Lalu Yang Keterbatasan Ketiga Itu Adalah Keterbatasan Alat Dan Teknologi Mungkin Keterbatasan Alat Dan Teknologi Itu Ada Di Pihak Kita Bisa Jadi Kita Tidak Punya Alatnya Atau Kita Punya Alatnya Tapi Tidak Tahu Cara Mengoperasikannya Atau Keterbatasan Ada Dari Pihak Yang Minta Informasi Jadi Mereka Memang Tidak Memiliki Alat Untuk Menyimpan Data B Secara Data Yang Seringkali Terlalu Ngawur Terutama Di Data-Data Pemerintah Kalau Kita Mau Rajin Ngecek Data-Data Di Kementerian Seringkali Data-Data Itu Sudah Terlalu Lama Sampai Kita Merasa Tidak Yakin Data Itu Masih Valid Atau Tidak Apdata Terbarunya Lima Tahun Yang Lalu Dalam Lima Tahun Mungkin Terjadi Banyak Perubahan Secara Secara Perubahan Angka Dan Lain-Lain Itu Harus Kita Sikapi Juga Bagaimana Kita Bisa Yakin Bahwa Data Yang Tidak Update Itu Masih Bisa Kita Guti Terus Persoalan Lainnya Yang Juga Tak Kalah Penting Adalah Biaya Untuk Menghasil Datang Perintah Perusahaan Media Kita Tidak Tidak Mau Memberikan Mengeluarkan Dengan Berbagai Cara Apakah Kita Relang Menggunakan Bia Privat Kita Tendiri Atau Kita Bisa Menggunakan Mengajukan Pembiayaan Dari Lombor Dari Kepentingan Dan Lain-lain Itu Harus Menjadi Bahan Pertimbangan Dan Bahan Dikusi Tentang Pembiayaan Karena Saya Di dalam Media Di Indonesia Sekarang Sudah Mulai Untuk Mengeluarkan Biaya Bagi Liputan Liputan Yang Mendalam Itu Saya Rasakan Sendiri Oke Nah Alternatif Alternatif Solusinya Apa Misalnya Kita Harus Bekerja Keras Menyusun Data Digital Sendiri Dari Data Harko Itu Membutuhkan Kerja Kini Harus Ada Mengaktes Data Kopinya Dari Lembaga-lembaga Kemudian Ada Orang Yang Mau Memasukkannya Dalam Komputer Kemudian Kita Untuk Mengatasi Masalah Pasalah Prosedural Misalnya Dengan Membangun Kedekatan Personal Dan Institusional Terhadap Lembaga-lembaga Atau Pejabat-pejabat Untuk Memudahkan Akses Kita Karena Seringkali Kan Di Indonesia Katakanlah Secara Prosedural Misalnya Terlalu Birokratis Tapi Dengan Kedekatan Personal Kita Mengaktes Data Itu Jadi Lebih Mudah Lalu Kita Harus Sering Melakukan Yang namanya Peer Discussion Atau Diskusi Dengan Teman Sejawat Bersama Wartawan Untuk Atau Juga Mungkin Antara Dakur Dengan Wartawannya Untuk Menentukan Apakah Data Update Lama Layak Untuk Digunakan Atau Tidak Dan Tentu Saja Kita Harus Selalu Mempertimbangkan Bagaimana Menyiapkan Biaya-biaya Untuk Melakukan Pencarian Data Apakah Kita Harus Membayar Orang Misalnya Orang Yang Bekerja Hanya Untuk Memasukkan Data Data Hard copy Kedalam Data Digital Atau Kita Membayar Orang Untuk Mendapatkan Data Digital Dari Berbagai Instansi Atau Misalnya Kita Membayar Ke BPS Dan Lain-lain Untuk Harus Kita Persiapkan Skenario-skenario Jadi Kurang Lebih Itu Dari Pengalaman Yang Saya Alami Sekarang Kita Mulai Banyak Mendengar Tentang Data Jurnalisme Dan Lain-lain Kalau Menurut saya Ini Awalnya Dari 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 Sebuah Apa Sebuah Gerakan Di Amerika Tanah Yang Dulu Dinamainya Jurnalisme Presisi Ada Wartawan Menyikilik Mayer Yang Melakukan Pola Pemberitaan Dengan Menggunakan Data-data Yang Presisi Tujuannya Agar Publik Memiliki Bekal Atau Memiliki Informasi Memang Betul-betul Kita Dipertanggawabkan Dari Pengolahan Data Yang Sederhana Dengan Menggunakan Tabel-tabel Sederhana Sampai Kemudian Sekarang Kita Bicara Tentang Data-data Yang Secara Kuantikas Sangat Besar Mungkin Kita Harus Mengolah Kita Entry Data Dan Kita Harus Punya Kemampuan Untuk Memilah Itu Sebuah Skill Yang Lebih Advanced Lagi Tapi Kita Bisa Memulainya Dari Hal-hal Sederhana Yang Liputan Sederhana Kita Yang Cukup Menggunakan Microsoft Excel Kita Bisa Mulai Menggunakan Data Yang jumlahnya Mungkin Hanya puluhan Atau ratusan Entry Kemudian Kita Kembangkan Lagi Kemampuan Kita Dalam Mengolah Data Kejumlah Ribuan Entry Ratusan Ribuan Entry Sampai Kemudian Kejutan Entry Tapi Yang Jadi Apa Dasar Dari Dari Semua Itu Adalah Kemampuan Matematika Dan Logikasi Kita